Empu Dangke, salah seorang dari Sabteresi adalah putera bungsu Empu Genijaya yang bertempat tinggal di Kerajaan Daha Kediri, Jawa Timur. Dalam buku Babat Basak Mahagotra Basak Sanak Sabteresi, beliau disebutkan memperistri putrinya Empu Semedang. Dari perkawinan itu, Empu Dangke menurunkan seorang putera yang sesudah putgala atau duijati bergelar Empu Wira Dangkya. Dan Empu Wira Dangkya yang kemudian kawin dengan Nidewi Sukerti menurunkan tiga orang putera masing-masing bernama Sang Wira Dangke, Nia Yudangki, dan Nia Yudangke. Sang Wira Dangke yang kawin dengan Nia Yuka Mareke kemudian pindah ke Bali dan menurunkan tiga orang putera yaitu Dipasak Gaduh di Banyar Pemingir Desa Gel-Gel, Dipasak Lurah Ngukuhin di Banyar Pengukuh Peraupan Desa Peguyangan, dan Dipasak Lurah Kedangkan di Banyar Kawan Desa Selisihan. Seiring berjalannya waktu, masing-masing dari mereka kemudian berumah tangga dan melahirkan banyak keturunan yang tersebar di seluruh Bali. Adapun yang akan dikisahkan kali ini adalah riwayat salah seorang dari mereka yaitu Dipasak Lurah Gaduh. Dipasak Lurah Gaduh disebutkan memiliki lima orang putera yaitu Pasak Gaduh di Banyar Peminggir Kelungkung, Pasak Gaduh di Banyar Watu Giling Karangasem, Pasak Gaduh di Banyar Pucangan Bangli, Pasak Gaduh di Banyar Tengah Belah Batu, dan Pasak Gaduh di Abang Karangasem. Demikian seterusnya masing-masing dari mereka menurunkan banyak peratisan tanah yang tersebar di seluruh Bali. Pada tahun 907 Masehi, di belah batu Giyanyar disebutkan tinggal seorang patih yang bernama Sang Jaya Katon. Ia dikenal sangat rampil dalam melakukan beberapa jenis pekerjaan. Karya besarnya antara lain sebuah candi di belah batu. Sang Jaya Katon menurunkan seorang putera bernama Arya Rigi, dan Arya Rigi selanjutnya menurunkan dua orang putera masing-masing bernama Arya Rigi dan Narotama. Si Bungsu Narotama kemudian ikut air langga ke Jawa dan menetap di sana. Arya Rigi yang tetap tinggal di Bali lalu menurunkan seorang anak laki-laki bernama Arya Kedi. Dan Arya Kedi memiliki keturunan kemar buncing atau kemar laki-laki perempuan yang diberi nama Arya Karang Buncing. Sesudah dewasa, saudara kemar laki-laki perempuan itu dikawinkan. Karena sudah cukup lama bersuami-istri tetapi tidak kunjung mendapatkan keturunan, mereka jadi sedih. Mereka lalu memohon kepada yang widi dan leluhur pasak gaduh di Banyar Tengah Belah Batu agar dianugerahi keturunan. Sambil memohon mereka juga menyesangi atau berkaul bahwa apabila permohonan mereka terpenuhi, maka mereka akan ikut merawat dan nyungsung buruh pasak gaduh di Banyar Tengah Belah Batu selain tetap merawat dan nyungsung buruh karang buncing. Atas kemurahannya widi dan leluhur pasak gaduh, akhirnya mereka mendapatkan keturunan yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama Kebua Ruge. Anak itu dikatakan berbeda dengan anak-anak lainnya karena ia memiliki tubuh yang tinggi besar dan kuat. Sesudah dewasa, Kebua Ruge mempunyai kemampuan yang lebih dari sesamanya. Ia dikenal sakti, sangat berwibawa dan ahli dalam bidang pembangunan. Akhirnya, keberadaan Kebua Ruge diketahui oleh Raja Bali Seri Gajah Waktra alias Seri Gajah Wahana. Mendengar kelebihannya, Seri Gajah Waktra kemudian berniat memberikan kedudukan kepada Kebua Ruge. Namun, untuk mengetahui sampai di mana kemampuan dan kesaktiannya, Kebua Ruge diuji terlebih dahulu dengan melakukan pertarungan dengan beberapa orang yang dianggap memiliki kemampuan baik secara fisik maupun batin. Di dalam pertarungan, Kebua Ruge ternyata selalu unggul dan dapat mengalahkan lawan-lawannya. Oleh karena itu, Seri Gajah Waktra kemudian memutuskan untuk mengangkatnya menjadi patih dengan gelar Kebua Iwe. Dan oleh sebab sampai cukup umur ia belum kawin, maka ia juga dijuluki Kebua Teruna. Ketika terjadi perselisihan antara Raja Majapahit dengan Raja Bali, Majapahit berniat untuk menggempur Bali. Namun, karena mengetahui pasukan tempur Bali begitu kuat di bawah pimpinan Kebua Iwe, maka niat itu ditangguhkan. Majapahit kemudian mencari jalan untuk menyingkirkan Kebua Iwe terlebih dahulu agar serangan ke Bali berhasil. Kebua Iwe lalu diperdaya oleh Mahapati Gajah Mada. Ia diajak ke Majapahit dan dijanjikan akan digawinkan dengan seorang gadis cantik di Jawa. Namun, sejak di perjalanan dan sampai di Jawa, pasukan Majapahit gagal membunuhnya. Sampai akhirnya, Kebua Iwe rela mati dengan mengatakan rahisa kematiannya demi kepentingan untuk menyatukan Nusantara. Oleh karena Kebua Iwe tidak memiliki keturunan, begitu pula Narottama tidak pernah kembali ke Bali, maka yang merawat dan nyungsung pura karang buncing di desa Belah Batu adalah keturunan Pasak Gadu di Banyar Tengah Belah Batu. Demikian secara singkat riwayat di Pasak Luragadu dan Kebua Iwe. Semoga bermanfaat. Rahat juga. Rahat juga. Terima kasih telah menonton!